selamat menikmati wadahnya keras guys, gak bisa tembus aduh kalian ini, gue baru opening mau nonton bang aja opening kalian tunggu tunggu, apa itu rakun ya oke teman-teman, kemarin kita berhasil mendapatkan beberapa perlengkapan yang sangat penting untuk melanjutkan misi kita, apa aja itu bang, yang pertama kita dapetin skop, kemudian beberapa kartu akses, dan juga mendapatkan krusbo, nah ada juga kendaraan super langka yang berhasil kita dapetkan, yang mempermudah bang aja untuk bergerak kemana saja, ya sekarang kita sedang berada di sebuah lokasi misi, yang tanda seru berwarna ungu teman-teman, yang terakhir yang belum kita akses karena butuh skop, dan selain itu juga karena belum musim dingin, bang aja belum bikin markas kaget gue, beneran insting gue guys, udah ada yang memantau, aduh pecelelek disini ngeri banget coy, aduh pecelelek, tiga lagi, astaga naga kalian ngapain sih disini, ha makan nih, ha mau kemana lo woy, mau kemana lo, we balikin spear gue, astaga naga mau kemana lo waduh, larinya kenceng guys dibawa kabur spear gue temennya disini satu lagi itu dia, itu dia, balikin spear gue, we aduh, lo bikin emosi, itu tertancap di badan lo pecelelek, astaga naga ya ampun woy, balikin woy aduh, emosi gue temen-temen ya dia larinya jauh lagi, udahlah udah gak tau kemana pun dia apaan sih ini oke, oke, gue skip, gue balik dulu temen-temen oke temen-temen, gue udah balik waduh, disini rame banget ya, ampun tempat apa ini liat tuh, ada rakun, ada orang yaudahlah ya, kita lanjut ya bang aja bakal membuka kuburan ini, kita jadi penggali kubur menggunakan skop ya kalau kita diserang baru kita bantai mereka nah, bang aja punya skop disini kita langsung coba aja gali ya gali kubur, gali kubur bersama jadi lagu anak gue ya gue pake buat gali kubur oke, dikit lagi guys oh, ternyata ada rekan kita dari tim B dari helikopter yang berbeda dia memeluk shotgun, temen-temen let's go, kita berhasil mendapatkan shotgun guys ini senjata yang amat-sangat kuat oke dan kita dapet GPS locator kebetulan, senjata ini bisa menggunakan attachment guys jadi bang aja bisa menggabungkan shotgun rail ini dengan kita pake flashlight aja ya supaya ketika kita masuk ke dalam goa kita pake shotgunnya temen-temen ya kita bantai nih malu-lalu pencelele nih oke ini bakal pake laser aja handgunnya handgunnya pake laser shotgunnya pake oh, gak bisa pake laser ternyata ya shotgunnya pake lampu guys shotgun pake lampu ya mantep nih gue gak bakal pake handgun lagi sih kita fokus pake shotgun aja ya nah, wuduh ganteng temen-temen ya kalau masuk ke dalam ruangan harusnya gak gelap sih kita udah pake flashlight kita bisa pake ini temen-temen nah, berikutnya bang aja mau pergi ke lokasi yang dulu pernah kita kunjungin tapi kita butuh akses card kalau kalian ingat ya jadi bang aja buka peta disini ada yang gedut-gedut berwarna biru muda itu adalah lokasi yang pernah kita kunjungin sebelumnya tapi gak bisa kita akses karena gak punya kartu akses nah, bang aja bakal pergi ke sana mungkin gue skip aja karena ini perjalanannya sangat memusingkan ya walaupun cepat tapi ini buat penonton mual-mual nanti ya lihat tuh kenceng banget guys wuhu bisa lompat ini guys nah, temen-temen kita sudah sampai di TKP di beberapa episode sebelumnya kita pernah ke goa ini tapi kita gak bisa mengakses sebuah ruangan yang butuh kartu akses kebetulan kita udah mendapatkan 2 kartu akses milik Virginia dan juga milik maintenance nah, kita bakal coba masuk ke dalam aja langsung kebetulan shotgun kita udah ada center ya kita bakal lihat ya sebagus apa center-nya wih, terang guys kita bakal coba menggunakan center ini juga wah, super terang temen-temen enak banget nih kalau eksplorasi dalam goa nah, itu adalah ruangan yang pernah kita kunjungin sebelumnya di dalam ada 3D print yang bisa kita manfaatkan oh, barangnya respawn temen-temen nah, setelah beberapa hari kita tinggal barangnya itu bakal respawn kembali dan bisa kita ambil bang Aja butuh banyak printer resin yang bisa kita gunakan untuk membuat armor terbaik di game ini temen-temen nah, armor terbaik ini ada pencahayaannya jadi ketika kita masuk ke dalam tempat yang gelap itu bakal jauh lebih nyaman nah, ini ada 3D printer resin lagi yang disini gak respawn tapi ya oke, bang Aja bakal masuk ke dalam sini dan kita langsung bikin aja tech mesh ini temen-temen ya ini adalah material yang dibutuhkan nah, nanti kalau bang Aja udah bikin minimal 6 tech armor kita bakal gunain bersamaan supaya ketika masuk ke dalam goa itu terang temen-temen ya mantap jiwa oke, tech meshnya beres kita bakal coba print 1 armor dulu ya armor tech mesh tech meshnya disini guys ya nah, butuh apa aja? butuh circuit board butuh baterai ini ya, yang terang ini ya langsung jadi temen-temen tech armor nah, ada lampunya kan nanti kita bakal coba pakai ya kalau udah banyak nah, baiklah kita lanjutkan lagi perjalanan kita jadi di cahaya ilahi itu kalau kita belok kanan ada sebuah ruangan yang bisa kita akses menggunakan kartu nah, kita bakal coba langsung liat aja ya apa yang ada dalamnya ini ada jam tangan BTW, Bang Aja udah bikin banyak ini guys ya sticky bomb karena kemarin ada yang komplain lu ngapain simpan-sipan material gak dipakai gitu kan udah Bang Aja bikin tenang aja, gak usah khawatir ya kita bakal masuk mau gunakan akses kart bisa apa enggak? nice, nice ya temen-temen bisa oke, kita masuk ke dalam sebuah ruangan ya jadi ini adalah tempat entertainment temen-temen disini ada tempat olahraga kalau bisa liat ya ada yang lagi pakai sepeda disini tapi meninggal ini ada area yoga ini ada minuman kita bakal minum dulu temen-temen ha-hai oke, kita coba eksplor ya siapa tau dapat barang baru temen-temen oh-oh, kalau liat disana ada makhluk pecelele oke, agak gelap ya gua pengen coba menggunakan si outgun ini kita coba satu hit gak ya dari jarak dekat hai hai meninggal ya temen-temen one hit temen-temen oke, untuk makhluk itu one hit kalian bisa liat ini adalah area fitness gari banget temen-temen itu, waduh ketimpa sama beban mukanya ini ada area berenang nah, oke ada bunyi seram disini tapi gak ada makhluk apapun kita bakal liat oh, ini tiba-tiba gerak kaget gua pecelele nah, ini ada dokumen kita bakal baca bareng-bareng guys dokumennya hai Doris aku melihatmu ada di dalam list yang sudah mampir di tempat ini guys ya jadi si Doris dan keluarganya itu pergi ke pulau ini dan ini adalah surat dari Barbara dia bilang beritahu aku ketika kamu ada waktu ya, kita bisa ngobrol-ngobrol lah ya jadi Barbara Papton ini adalah istri dari pemilik perusahaan ini oke, dia mengundang temannya ini ada pakaian yang bisa kita serahkan kepada Virginia nanti ini ada minuman lagi waduh ada becelele disana bentar guys ya becelele, ini pakai spear aja paling gampang nah, udah pengalaman ya Bang Eji ya kita ambil lagi spearnya kemudian kita balik pakai shotgun oke waduh ada orang yang membuka dalam kocak kita kerak lagi teman-teman udah gak ada apa-apa sepertinya disini op, ada minuman udah penuh inventory gue kita juga gak haus ya waduh rame banget guys kayaknya itu ada yang lompat-lompat disana bung kita coba masuk ke dalam ya apakah ada pecelele disini ramai atau tidak wah ada yang disana nongkrong sini loh, deket loh deket-deket sini semakin deket semakin sakit damage gue gak mati gue bacok loh waduh rame-nya 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 wah ketiga rame woy-woy-woy rame kali sini sini deket sini deket sini lebih deket lebih baik lebih deket lebih baik ayo sini oke oke gue pengen coba ke makhluk ini guys yang satu hit 2 hit ya peluru gue terbatas tapi gue coba 3 hit oke 3 hit doang guys 3 hit doang kita berhasil menghabisi makhluk pecelele ini dengan sangat baik oke bangga aja cek dulu ya peluru kita ada berapa untuk mastiin peluru shotgun kita ada 23 dan ada 27 banyak banget temen-temen ya kita bisa gunakan shotgun kita seenaknya sih untuk saat ini gak bakal habis si ammo-nya semoga nanti nemu lagi temen-temen nah shotgun ini ada dua jenis ammo guys selak dan satu lagi ya mungkin ada yang lebih kuat tapi gue pake yang sandar dulu aja sampe habis oke kita masuk ke dalam sebuah lokasi yang berbeda lagi lokasi apa oke kita cek disini ya ada barang gak nih ada minuman doang ada tempat radio bisa gue matiin matiin ya nah ini tempat tanning kayaknya guys ya jadi ada orang bule itu demen tanning guys tanning itu untuk membuat badannya jadi eksotis ya kayak orang latin gitu ya kita di Indonesia pengennya putih ya orang bule itu pengennya berkulit eksotis gelap gitu temen-temen bagi mereka itu seksi jadi ini adalah alat untuk tanning gitu oke kita coba masuk ke dalam ya ada makhluk kan disini gak ada kan oke kita cek ya temen-temen ada barang apa disini gak ada barang apa-apa ya gelap gulita ini ada bekas-bekas kekerasan sepertinya tapi gak ada makhluk apa-apa sih dan gak ada barang ya temen-temen sayang sekali oke ini juga gak ada barang gak ada barang apa-apa oh ini ada guys ada dokumen temen-temen ya dokumen apa ini Flying Lady Circus oh tempat cirkus ya oke ini cuman buat gaya-gayaan doang sih oke jadi mereka ada kayak tempat cirkus juga disini untuk menghibur para penghuninya ini ada catatan apa ya bentar gue cek dulu oh oke gak penting itu cuman pengumuman doang kita reka ke atas ya temen-temen kita lihat di atas ada apa disini oke wow ini kolam renang ini hebat sih kolam renang di lantai atas itu hebat guys ya gue gak ngerti gimana instalasinya kok gak jebol gitu ya makanya gue salut kalau ngeliat hotel yang ada kolam renang di lantai-lantai atas gitu instalasinya luar biasa guys karena air itu segini itu berapa ton temen-temen berapa liter itu luar biasa ini gak ada tanda-tanda barang sih guys itu ada pintu tapi ini ada ruangan guys kita ke ruangan dulu ya ah wow 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 gue ingat nih ruangan nih oke guys oh ada gitar ada gitar oh kita mendapatkan gitar guys GG Gaming jeng 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 cek jeng keren keren wah buat mukul ya buat defense wah sedap wah sedap kayak main kecapi dia guys ya wah sih keren 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 oke ada ada koin disini bisa kita gunakan untuk membuat bom nantinya ya ada vodka botol ya untuk bikin molotov kita makan dikit-dikit deh ya ada makanan kita makan dikit-dikit disini nah kalian bisa lihat itu disana ada seorang korban yang tubuhnya dimasukin gitar guys ini ngeri banget sih ada catatan guys wah catatan untuk semua pekerja Mr. Popton mau semua digital communication email dan segala macam itu di print out jangan meninggalkan digital copy dari komunikasimu di dalam device yang kamu miliki ya hp ataupun komputer gitu ya intinya habis kamu sms hapus ya kayak kita jaman dahulu lagi PDKT gitu ya karena hp dipinjem temen kita sms-cewek idaman habisnya dihapus kalau jaman dulu gitu guys ya kalau jaman sekarang gue gak tau sih ya gimana soalnya jaman gue kecil itu pacarannya main sms guys pake-pake sms 100-200 habis sms kita hapus gitu ya dari Barbara Popton oke jadi kayaknya suaminya itu curiga dengan sesuatu jangan-jangan Barbara Popton ini ada agenda khusus ya kita dapetin achievement gitu temen-temen ya jadi yang jahat siapa ini suaminya atau istrinya kayaknya mereka berantem ya temen-temen kalau gue liat dari informasi yang kita dapatkan ada suara seram disini kayaknya ada makhluk pecel ya di dalam di dalam ruangan ini kayaknya ada makhluk mengerikan guys ini ada butuh akses card oke kita gak punya akses card yang bisa masuk ke ruangan ini kita cari dulu ya temen-temen ya itu ada barang gak disini ada baju guys ada baju guys ini ada mayat orang orang lagi happy-happy ada peta temen-temen ada peta guys ada peta nah ini lengkap banget petanya temen-temen oke sekarang kita ada di yang gambar TV itu temen-temen ya kita bisa ke area selatan ke tempat ada pesawat terbang ada tulisan M juga kemudian ada gambar tempat tidur itu bunker untuk tempat tidur ya ada VIP bunker ada H wow oke ini menarik sih mungkin nanti kita bisa ke lokasi yang ada ditanda ini temen-temen kita bakal mau ngecek semuanya ya oke disini ada barang gak gak ada ya oke agak gelap temen-temen mau dimalumin ya ini gamanya nanti bakal gue naikin lagi gak ada apa-apa disini disini juga gak ada apa-apa merinding gue wow ada ada keycard guys Arnold Krenn oke kita dapet keycard seseorang bernama Arnold Krenn oh kayaknya gue pernah liat bukanya guys ini yang kita dapetin bukunya ya penulis buku ini temen-temen Arnold Krenn ini oke menarik ada barang gak disini gak ada ya temen-temen ya ini udah gak ada apa-apa ini ada ruangan tapi gak bisa diakses nih kayaknya nih gak bisa diakses guys oke berarti kita harus lewat ruangan yang butuh kartu akses tadi tapi kalau dari bunyinya ada makhluk mengerikan nih coba kita masuk ya tenang-tenang gue bakal pake shotgun disini kalau mengerik oh itu dia sih pecel lele 3 peluru ya sini loh 1 peluru 2 peluru 3 peluru wuhuu sangat mudah temen-temen ya daripada gue diomelin sama viewer itu punya senjata gak dipake-pake langsung kita pake sampai habis temen-temen ya ntar diomelin lagi kenapa dipake sampai habis ya susah serba salah gue ya tapi gak apa-apa yang penting menghibur aja sih guys ini ada email kita coba baca ya eee baca ini secepatnya ya dari seseorang bernama Hank dia bilang perhatikan atau amati si Jianyu oke jadi Puffton mengatakan mungkin dia bakal melakukan sesuatu yang gegabah oke si Jianyu ini ya Jianyu itu adalah mantan pengacara dari Mr. Puffton oh ini ada dokumen lagi guys dokumen apa ini oke kalkulasinya berhasil oh dia berhasil pindah dimensi kayaknya guys ke masa yang berbeda dia ke tahun 70an ke 900 AD oke dia bilang kita harus membawa semua orang keluar dari tempat ini oke ini adalah surat dari dokter Masaki orang yang banyak berperan dalam penelitian yang dilakukan oleh Puffcorp ini menarik sih ini ada laptop yang menunjukkan lokasi baru teman-teman ya New Location Discover Maintenance Banker B oke kita dapet lokasi bunker baru teman-teman bang aja bakal kesana setelah ini ya dapet baksyar ammo dapet shotgun rail disini dapetin apalagi dapetin peluru ammo handgun apalagi disini dapetin baterai lumayan ada print resin oke dengan ini kita bisa bikin armor lagi nanti oke berarti semua tempat disini udah kita amati ya informasinya juga udah kita dapatkan oke kita bisa makan di sini hai kita gerak ya teman-teman jadi disini tadi ada ruangan yang bisa kita akses juga menggunakan akses card semoga gak ada yang ketinggalan ya gue mendengar suara menyeramkan oke kita buka langsung surprise nih kayaknya nih oh hai kalau ini pake sadis ya gak mati loh bentar-bentar buang-buang waktu aja potong tangan kamu tuh harus pake center sih gelap bener gue pengen iseng ini ya guys bentar ya oh bisa kita tinggal sih guys gak harus kita lawan ya gue baru sadar gak harus kita lawan gak harus kita lawan ya tapi dikejar sih hai hai lucu guys dia guys ya ngeselin tapi gelap banget ya itu kayak dimensi yang berbeda gitu ini center gue nyala gak sih nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge nah dari Barbara untuk Doris lagi guys apakah kamu punya waktu untuk mengobrol sebentar gitu kan untuk minum-minum nah ads itu mulai bermimpi tentang cube di dalam kamar mandi aku butuh beberapa opini nah ads itu adalah Edward Puffton suami dari Barbara Puffton sang pemilik dari Puffcorp dia mulai bermimpi yang aneh-aneh guys dia berada di dalam sebuah kubus emm gue agak inget sih ada kubus gitu temen-temen ya oke jadi dia mau konsultasi dengan si Doris ini temen-temen nah ini istri yang baik sih ternyata dia itu gak niat buruk eh ada yang nyintip apaan tuh oh ada pecelele ini 1 hit 2 hit 3 hit oke goodbye ada catatan disini kita bakal lihat guys ya ada catatan ini cara solve the countdown oke ada gambar eh ini temen-temen ya gambar simbol dan angka simbol ini menunjukkan angkanya nih 1 6 7 3 8 5 berarti gak ada 4 9 eh 2 4 9 sama 10 gak ada guys ya ini dari dokter Masaki mereka sedang mau memecahkan misteri nih temen-temen kayaknya dari simbol yang ditunjukkan tadi oke ini menarik sih semakin menarik ceritanya oke ada musik oke musik apa itu guys oke oh ini ada ruangan temen-temen oh ada pecelele pola springs oke 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 oh ada oh guys bentar-bentar gue liat ini bentar ya anti-aging properties oh metal itu untuk ah gue ngerti guys mereka mau memecahkan misteri ini ternyata lu ini si Arnold ini si Arnold guys ah gue ngerti sekarang jadi oke gue bakal jelasin setelah ini guys ya kita mendapatkan ini guys wuuu gergaji mesin kayak di film-film bosku gue bakal coba ya ini agak berisik sih kita simpan dulu oke bang AJ mendapatkan gergaji mesin gue coba dulu ya aduh demenya kecil guys oh bisa dikasih baterai nanti ya oke oke jadi temen-temen kalau tadi gue dengernya disana intinya mereka mencari material yang bentuknya berwarna emas di dalam goa itu gunanya untuk membuat anti-aging ya mereka pengen awet muda kembali menjadi muda nah itu alasannya mereka membawa Dr. Misaki dan peneliti yang lain untuk meneliti benda tersebut membuat produk yang bisa membuat mereka awet muda tapi mereka mengujinya pada manusia itu akibatnya kenapa ada beberapa manusia yang bentuknya jadi aneh temen-temen itu cukup masuk akal sih cukup masuk akal sih jadi mereka sengaja jangan-jangan mengundang orang ke tempat ini untuk dijadikan bahan percobaan temen-temen hmm itu teori konspirasi Bang Eji ya oke kita bakal masuk ke dalam putar reload dulu ya reload dulu reload dulu armor kita masih banyak ya gak usah khawatir kok juga apa itu kaget gue ya ampun kepleset ya siapa itu temen-temen oh ini penelitinya guys si Arnold gak aman disini kamu lari dari waktu gak aman disini katanya akan terjadi lagi kamu harus pergi katanya tangannya udah berubah guys Arnold oke oke kita coba kejar kita coba kejar gak usah khawatir kita punya shotgun wow ini gue di tiba-tiba Arnold kamu kemana Arnold nah ini temen-temennya material yang mereka cari-cari selama ini untuk membuat mereka awet mudah oke oh ini sama aja jalannya ya oh sama aja guys dari kanan sampai dari kiri nah sama aja ya oke kita naik ke atas temen-temen oke ho 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 syukurlah syukurlah kita berhasil cabut dari tempat ini cabut 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 oke itu adalah pintu keluar sepertinya guys baiklah kita keluar dari tempat ini let's go kita berhasil selamat temen-temen oke cuasanya udah mulai gelap sepertinya oke waduh kita keluar di tempat berbeda ya oh bang aja pernah naruh GPS disini guys bisa kita ambil nih oke kita keluar di tempat yang berbeda aduh ada maluk kita lele kita diserang nih guys hai wih meleset dong aduh meleset aduh meleset semua tembakan gue asem wuduh rame ada butu merah guys apaan tuh wih butu merah butu merah kabur butu merah takut aaa Virginia tolong saya Virginia lawan dia Virginia Virginia kasih pam 7-7 gitu buat apa awas kalau dipukul nama dia wih takut mereka sama Virginia guys oh gue punya topeng guys ya oh takut mereka sama Virginia wih wih waduh Virginia gue bakal pake senyata baru bisa ngelamatkan kamu berarti bandingnya kamu memukul calon istriku calon istriku ngeri banget calon istrinya tangannya banyak coy gue tolong kamu gue tolong kamu oke oke gue selawatin ya guys ya wih artentengan kalian ya wih jangan kebukul siapin wih 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 buat potong potong tanganmu hahaha 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 mana butu merah gede sekali dia badannya guys wih putus sepalanya guys oh my god oh my god butu merah butu merah butu merah hai hai apa lo partentengan lo huh butu merah ha apa lo jadi pecelele lo kan hahaha ternyata seru juga temen-temen menggunakan senjata baru disini btw si Calvin masih hidup ya kita berhasil menyelamatkan Virginia semoga dia makin percaya dengan kita temen-temen ya nanti kita bisa memberikan senjata untuk Virginia supaya dia bisa membantu kita bersih-bersih pecelele tadi lah ini dia Virginia hai Virginia gue mau nyari spear gue yang gue lempar tadi udah hilang ya hai hai oke bang J bakal pergi temen-temen ya kita mau pergi ke ini dulu gue mau ngambil ini gue temen-temen ya ngambil ini gitu oh berantem lah ya guys mereka bisa berantem ya ngambil kendaraan gue tadi temen-temen ya wih dia bawa apa tuh guys membakar diri nih temen-temen wih apaan tuh makin ngawur aja nih makluk bentar-bentar makin ngawur nih wih wih membakar diri pak dia minum terus dibakar dirinya sendiri temen-temen stress nih orang oke bang AJ mau pergi mencari ini dulu guys ya kendaraan kita ada depan sini setelah itu kebetulan ini mau malam Bang AJ pengen nunjukin ke temen-temen semua kondisi markas kita di malam hari wih keren banget temen-temen kayak di film-film guys itu siapa lagi itu siapa itu bukan temen kita waduh dia pake topeng temen-temen ya wih 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 oh darah gue lah armor gue habis banyak temen-temennya makin brutal ya temen-temennya makhluk yang ada di luar ini makin brutal makin aneh-aneh bentuknya wih gak kuat gue oke gue kerak dulu ya gue skip aja aduh tapi ada makhluk itu lagi kayaknya lebih enak pake X biasa sih coba gue pake X ini lagi ya wih wih langsung kepotong kemalanya kok itu siapa itu si Kelvin fin 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 lu diapain sama dia fin astaga bangun fin wih ya ampun di belakang gue gak bisa lele ngopotong loh astaga temen-temen rame banget armor gue habis total temen-temennya tapi gak apa-apa nanti bang aja bakal pake tech armor aja sengaja gue kosong-kosongin supaya kita bisa pake armor yang berbeda sih next episode kita bakal pake full set tech armor oke agak gelap ya oke kendaraan bang aja ada disini temen-temen ini dia kendaraan favorit gue oke kita bakal pulang yup gue skip aja kenapa jalannya kayaknya agak jauh ya deket sih cuman gak deket-deket amat oke kita bakal pulang dulu temen-temen oke nah temen-temen ini adalah kondisi markas kita di malam hari kalau ada yang serang di malam hari kita bisa ngeliat musuhnya cuman ini masih agak gelap ya bang aja bakal tambahin lagi beberapa obor seperti ini cukup gampang materialnya cuman ini sangat bantu sih temen-temen ya nah gue harus bikin penerangan yang banyak supaya ketika diserang kita gak perlu panik karena gak keliatan musuhnya seringkali gak keliatan temen-temen ya mungkin ini keliatannya oh udah banyak bang penerangannya aduh kenyataannya itu nanti beda guys wah gelap banget liat nih gelap banget temen-temen ini gue tambahin deh nanti Kelvin ya udah cukup sih segini oke udah cukup terang ya kayaknya ya tuh rumah kita di atas keren gak tuh kita bisa taruh juga di rumah kita kayaknya ya gue coba taruh di rumah kita ya obor temen-temen ya kalau bisa keren juga tuh oh bisa temen-temen letaknya gimana ya kita lihat ke atas yuk sekalian bobo sekalian tidur temen-temen ya gue taruh obor disana oh bisa temen-temen ya sedap oke kita bakal istirahat dulu kemungkinan kita bakal diserang sih jadi gue gak terlalu banyak berharap semoga gak diserang tapi gue mengira kita bakal diserang betul kan kita diserang guys dan ini sering terjadi ya kalau gue tidur di markas nah kalau bisa liat waduh ramainya ya ampun Bambang gak gitu juga kali boom udah 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 cukup 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 mulai siapa lalu siapa lalu siapa lalu ha oh skin postnya abis eh penuh ya oke ada yang nongrong di atas itu tuh bentar gue pake ini aja kapa ini lebih enak berisik kapa itu tuh ada yang nongrong-nongrong di atas ya sini loh sini sini meninggal langsung kan langsung satu kampung datang ke rumah kita temen-temen ya gak ada obat sering banget kayak gitu Bang aja bakal buka ini ya temennya Bang aja punya skin post banyak hasil dari memburu makhluk-makhluk itu ya kita bisa buka kita ambil aja semua isinya kalau ada yang berlebih dia bakal jatuh ke lantai temen-temen tapi gak apa-apa lah ya daripada gua gak bisa ngambil lagi kan dapet banyak duct tape dan dapet banyak load duct tape nya gua butuh banyak sih emang oke dapet pouch lagi disini dapet pouch lagi nah Bang aja itu lagi lapar dan haus kita bakal makan dan minum dulu ya kita makan ini aja temen-temen biar cepet makan dulu ya minum kita bisa minum makan ini juga bisa guys ya kalau nanti kita kelaparan kita makan ini lagi nyam-nyam-nyam-nyam-nyam kita minum air ya oke kondisinya udah mantap jiwa kita istirahat lagi guys biasanya kalau udah diserang sekali kita bisa istirahat dengan tenang untungnya kita ada penerangan jadi Bang aja bisa ngeliat keberadaan musuhnya kalau kita gak bikin penerangan waduh auto menangis guys nah udah aman ya kita bisa tidak dengan nyenyak Bang aja bakal save game dulu nah kita lanjutin temen-temen ya Bang aja bakal pergi ke lokasi berikutnya nih jadi ada M yang baru temen-temen lokasi yang baru kita temukan kita coba kesana setelah itu Bang aja bakal lanjutin ke lokasi misi kita berikutnya oke si Kelvin ngapain jauh-jauh kesana kocak oke kita langsung gerak aja gue bakal ngambil spear secukupnya kemudian kita bakal bilang sama si Kevin untuk stay dulu di markas kita selain ini kita akan berangkat ya kamu stay aja disini ya jangan banyak-banyak gerak oke Bang aja bakal menggunakan armor yang kita dapatkan tadi oke lumayan armor kita ada 6 lapis kemudian kita gerak ke area M perjalanannya agak jauh dan menggunakan kendaraan ini sangat memusingkan temen-temen ya jadi harap dimaklumin Bang aja skip aja nah Bang aja mau ke arah sana nih jauh banget temen-temen kelihatannya deket jadi peta sebenarnya jauh ya temen-temen Bang aja udah mau sampai di TKP dan tiba-tiba muncul tanda tangannya berwarna biru itu untuk pertama kalinya kita melihat ada tanda-tanya berwarna biru seperti itu temen-temen wah apa tuh guys astaga raga ada mus ada hewan liar baru temen-temen kaget gue gue kira kenapa tuh untung gak ditabrak kita baiklah Bang aja sudah mau sampai di TKP uh ternyata ini adalah camp guys camp dari makhluk pecel lele oke gue harus siap-siap kita bisa pakai shotgun kalau kesulitan kita bisa pakai spear kalau mau irit ya kita bisa pakai handgun juga Bang aja lupa kita punya handgun kita bakal pakai handgun kita juga punya stun gun oke gue bakal pakai handgun aja handgun paling bagus buat lawan musuh-musuh seperti ini ada suara orang ah 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 bikin emosi pak oke lagi berdoa deh oke yaaah kiaaa hahahaha hahahaha eh tunggu kanan gue ada step oke hejat ninggal kalun handgun spesialis untuk lawan kayak beginian sih emang oh iya handgun wah enak banget guys pakai handgun untuk lawan beginian oh disini juga ada night fee temen-temen ya jadi setiap camp itu emang kabar ya tenang peluru gue terbatas sih tapi gak apalah handgun gak pernah gue pakai lagi sih untuk lawan mutan handgun tuh buat lawan makhluk-makhluk pecel lele seperti ini aja guys ya yang outdoor jauh lebih gampang kita lihat nih ada barang apa ini ya ini adalah area titik yang dimaksa temen-temen aduh kok kseksek sekali ibu-ibu ini ya hahahaha kseksek kita makan dulu temen ya mumpung lapar dan keratakan juga haus kita kalau ada energi ding kita minum aja langsung ada masih ada pecel lele disini berserahkan gue ancurin aja kayak mereka supaya gak pada respawn lagi ya oke gue udah gak liat ada sesuatu disini disini ada peti mati temen-temen oh di dalamnya ada rope kita udah banyak ya temen-temen kita gak bisa ngambil lagi rope nanti bisa buat bikin zipline dan sejenisnya rope semua isinya temen-temen oke masih banyak pecel lele disini oh my god rame sekali gue pengen ngegali takut dipukulin sama pecel lele ini oke ini kayaknya titiknya guys ya kalau gue liat di peta oke kita pas di atas titiknya boom boom akhirnya nah pake oh dia pake masker ya oke gue gak ada peluru lagi guys banget aja bakal ganti dengan shovel disini ya ini kayaknya makhluknya gak bakal nyerang gue sih ini lebih jinak guys kalau yang ini ya kita bakal ngerang shovel untuk membuka area sini temen-temen aduh baru gue bilang jinak udah dateng dia oke kita coba buka guys ya please tunjukkan disini ada pintu oke temen-temen bang aja melihat ada tanda-tanda seperti pintu di titik ini nih nah itu dia guys itu dia guys ini pintu nih nah akhirnya saya menemukan kamu pintu dari tadi saya cariin gak nemu-nemu akhirnya keliatan juga nih pintunya guys ya oke akhirnya temen-temen kita menemukan pintunya kita pake shotgun aja supaya terang masuk ke dalam oke ini adalah ruangan maintenance B temen-temen oke biasanya kalau menemukan tempat seperti ini isinya itu barang bagus yang bisa kita gunakan temen-temen baiklah ayo oke kita berhasil setelah ini kita coba pergi ke area tanda-tanya berwarna biru ya temen-temen ya karena bang aja penasaran disana ada apa nah ini udah terang ya gak perlu pake center oke kita masuk aja ke dalam kita sedang haus katanya kita bisa minum masih ada kah ini? udah habis ya? kita minum energy drink aja gak apa-apa nanti bisa dapetin lagi oke nice kita masuk ke dalam ada apa disini? ada duct tape banjir ya temen-temen disini gak tau apa yang terjadi bisa banjir dan disini ada ruangan wahai ada ruangan di dalamnya ada makanan yep kemudian ada apa lagi nih? harusnya ada barang berharga nih guys ada laptop guys laptop ini memberikan kita informasi lokasi maintenance bunker C kita sekarang di bunker B ya oke disini juga ada tempat printing dan juga ada ada barang baru guys dapet silencer oke bang aja dapet silencer yang bisa dipasang di handgun kita ini adalah suppressor temen-temen ya handgun kita ada suppressornya sekarang kece gak tuh bisa dipasang laser juga disini peluru handgun kita sisa tipis banget guys ya tapi kita bisa gunain disini kita manfaatin nanti ya oke kita lanjut lagi disini ada tempat tidur untuk istirahat kalau kita mau tidur sekarang jam berapa? sekarang jam 10 pagi ya jadi gak mungkin kita tidur pagi-pagi kita ke dalam lagi ada apa disini? ada obat-obatan kita gak butuh ada compound bow guys oke nice ini lebih bagus daripada ini guys ya lebih bagus daripada crossbow banget kita dapetin compound bow oke gue taruh nomor 9 aja coba ya wow oke kalau gak salah bisa dapetin ini ya guys ya dapetin scope nya oke dapet 2 barang oke dapet silencer dan dapet compound bow temen-temen kita coba cek lagi ya biasanya memang tempat seperti ini dapetin barang-barang yang istimewa yang belum pernah kita dapetkan sebelumnya dapet light bulb kita udah punya penuh ya gak kepakai dapet baterai dapet ini dia resin untuk bikin armor nanti gue mau ngumpulin resin yang banyak supaya bisa bikin armor yang banyak juga udah gak ada barang apa-apa temen-temen ya baiklah lumayan lumayan kita dapet compound bow yang bisa gue test drive nanti langsung kalau ada musuh indoor ya kita bakal coba pake compound bow kalau ruangannya terang nah kita lanjutin lagi perjalanan kita naik 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 seru 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 wah belum apa-apa udah dapet banyak barang kita temen-temen oke nice kita bisa gerak lagi temen-temen ya menggunakan tonight fee yang baru ini ada barang sih tapi kayaknya kita dapetnya semua guys ya cuman koin doang bisa jadiin bom nanti gue punya banyak material untuk bikin bom jadi kayaknya kalau ada lawan yang keras gitu ya kita bakal pake bom ya temen-temen banyaknya bakal gerak dulu ke area tanda tanya yang ada di deket sini guys deket banget ini ya gue penasaran ini apa tipe tau sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya nah kalau menggunakan roda ini agak dikit memusingkan ya guys ya kalau temen-temen nonton jadi sering gue skip perjalanannya tapi ini karena deket gue coba tunjukkan kalian semua lah ya wah apa itu guys 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 ada suara ada suara pesawat ya kita liat-liat wah ada helikopter temen-temen oh oh ada apa ini kenapa ada helikopter disini mencurigakan guys untuk pertama kalinya bang aja ngeliat ada helikopter disini gue jadi teringat main green hell di serial green hell juga tiba-tiba ada helikopter yang bersweweran ya di tengah-tengah hutan oke kita coba lagi eee lurus doang sih disini pergi helikopternya oke kita sampai di tkp guys depan kita doang nih oke bang aja berhasil sampai di tkp temen-temen ini ada wah ada camp disini temen-temen ada camp disini guys oke ada makanan eee batu ada peluru disini bug shot ammo nah helikopternya muter-muter gak jelas gitu temen-temen dapet gps locator cooking pot kita udah punya temen-temen ya kita coba cek lagi disini ada apa oh dapet apa itu guys oh dapet silencer lagi temen-temen oke dapet silencer dapet granat oh granat gua udah penuh sih kayaknya aduh penuh temen-temen granat gua sayemat udah kepake tuh ada makanan kita makan aja langsung oke ini menarik sih menarik-menarik ini ada crossbow eee bow udah punya banyak kita ya arrow ya oke gak ada barang apa-apa lagi cuma laptop doang disini guys kita dapet silencer lagi ya mungkin bisa buat AR sih nanti oh ada dokumen guys ada pakaian hoodie ada amo dia lagi main gameboy ya ada setetan temen-temen ya dia bilang kami mendeteksi ada ledakan yang gak biasa 7 bulan yang lalu oke jadi dia kasih titik ya kita gak tau itu dimana jadi mereka mencurigai ada hal yang disembunyikan di tempat ini oke tanda tanya birunya cuman lokasi ini doang guys tunggu 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 itu ada seperti wah itu pohon ya gua kirain goa temen-temen ya udah gak ada apa-apa temen-temen ya cuman seperti ini doang kita dapetin clue dan dapetin eee silencer oke berarti titik biru bisa jadi dapetin barang seperti ini ya guys ya baiklah sekarang Mbak Aci mau ke area eee sana temen-temen ya bakal gua skip aja karena ini perjalanan bakal sangat jauh ya kita selama ini selalu berkelana di area eee barat pulau temen-temen kita mau ke timur pulau ya jadi gua skip aja oke temen-temen kita menemukan camp yang berikutnya oke tanda tanya biru yang kedua temen-temen temen-temen kita lihat ya disini ada apa eee ada bahan peledak kita gak butuh ada solar panel solar panel kita juga udah penuh ya oh ah apa itu guys wow kita dapetin night vision google temen-temen oke bakal aja coba ya ini nih temen-temen kita bisa ngeliat di kegelapan wow ini karena terang kita gak ada eee gak bisa ngeliat malah ya dapetin carbon fiber aero banyak bisa kita gunakan dengan bau baru kita ini ada alat untuk peledak ya sayangnya peledak gua penuh semua guys sayang banget ini peledak pengajian penuh semua harus kita gunakan sih abis ini oke ini solar panel inventory kita penuh guys ya oke kita cek lagi dapetin night vision temen-temen ini agak sedikit istimewa sih oke ada apa lagi disini ada dokumen temen-temen dokumen oke kita sedang menjalankan sesuatu yang besar ya katanya ya dia bilang sahara bisa membiayai penelitianku dibandingkan pafton ya pafton gak bakal pernah bisa bayar sebesar ini intinya aku akan kembali ke pulau untuk melihat apa yang tersisa saatnya untuk mengumpulkan tim dari janyu nah janyu ini adalah mantan ini ya pengacara dari pafton corp gak tau kenapa dia begitu benci dengan pafton corp ya apakah karena mereka gak membayarnya atau karena sharingnya kurang atau gimana ya kita belum tau sih kenyataan yang sebenarnya oke disini ada ini lagi gps locator lagi oke kita bisa ambil berapa barang wah apa itu guys wah kita nemenin solafite ore temen-temen gua gak tau ini untuk apa dapet ore yang mereka kumpulkan kita bisa ngeliat gak ini dia ya solafite ore bentar bentar bang aja cari ini guys gak bisa di crafting temen-temen gak bisa di apa-apain nih oke ini agak mencurigakan sih dan oh disini ada gua juga guys oke bang aja bakal cuma masuk ke dalam karena semua camp udah kita kunjungin kita lihat di dalam gua ini ada apa ya oke nah kita sekalian test drive menggunakan night vision wii keren jadi kalo kita gak mau pake center kita bisa pake night vision seperti ini cuman jelainya night vision adalah dia agak kehijau-hijauan ya mungkin bagi temen-temen ini agak gak nyaman ya bagi gua juga sih bukan kalian aja sih kita pake shotgun aja temen-temen ini jauh lebih nyaman sih walaupun penerangannya gak seberapa tapi setidaknya warnanya itu warna yang biasa kita liat temen-temen ya ganti dulu pake center ampun gua pake itu woi night visionnya lepas bambang ngapain lu pake unequipped oke ini ada kotak oke gak ada banyak yang bisa kita ambil rup kita gak usah ambil ya udah penuh rup kita temen-temen gak kepake lagi nah ini ada wooo ada blueprint guys bang aja menemukan blueprint ya ada gambar seperti tengkorak tempat ritual gitu temen-temen bisa kita bikin kalo kita mau jadi blueprint-blueprint seperti ini bisa dikumpulkan dari eksplorasi seperti yang kita lakukan sekarang temen-temen oke kita harus kemana nih gua ke jalan buntu ya aduh pusing kepala gue oh sini 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 pusing kepala gue oke kita naik ke atas oke kita lanjutin ya temen-temen ya oke cukup seru cukup seru kita menemukan beberapa lokasi baru ini beneran kita kita kabur ya kabut dulu tekan M bang aja bakal gerak ke titik berwarna kuning kalo titik berwarna kuning itu adalah ekskavator guys jadi kalo kita ke titik itu gak bakal ada sesuatu ya cuman ada ekskavator doang mungkin kita dapet ee.. barang-barang yang simple lah ya coba bang aja ke sana untuk tunjukin kalian semua jadi kalo gua perhatikan ee.. kalo kita eksplorasi gini temen-temen ya ada peluang itu kita menemukan lokasi baru yang bakal langsung ditujukin di peta ada mus di sana gua lagi kecil-kecil mus nih wih enak banget guys nah kalo gini jalannya enak banget seandainya satu hutan kayak gini jalannya gua bakal gampang guys eksplorasinya selama ini hutannya jalannya aduh pusing banget gua pake beginian aja lama ya kemana-mana ya apalagi jalan kaki ga ngerti lagi deh gua liat ini udah kenceng banget guys kemana-mana oke ada mayat orang bersiharan wah itu dia guys ya apa yang gua bilang tuh ada eskavator di kanan waduh ada mus ada eskavator juga di sana temen-temen kalian bisa liat gua pengen bunuhin ini kabernya pengen gua habisi tuh sebenernya itu malu dapet apa tuh guys dapet GPS locator doang kalian bisa liat ya ga ada apa-apa disini jadi yang warna kuning itu ga perlu kita kunjungin sebenernya cuma ada eskavator gini doang yang ga semua ada barang bagus kita nyeberang dulu jalan kaki kita coba sekalian liat ya di eskavator seberang ada apa apalagi yang disitu ga ada apa-apa tuh yang disini ada ga? ga ada apa-apa ya kalian bisa liat nih oh ga ada apa-apa tapi ada ada galian sumur ini guys, guys, guys tempat apa ini? oke wow, 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 wow ternyata ada apa-apa guys oke ada cloth disini kita ambil dulu ya lepet duct tape lumayan rob gua ga bisa ambil oh, dia tempat gini doang temen-temen ya ah, kena php gua gua kirain bakal ada sesuatu yang istimewa guys ternyata oh, ga ini ada beneran dong ini ada ruangan ruangan lain lah ini naik dong ke atas yah! gitu doang guys, sir php itu adalah tempat tambang abal-abal ga ada apa-apa rupanya yaudah kita gerak lagi ya gua skip aja karena kita bakal pergi ke tempat misi kita berikutnya yang cukup jauh nah temen-temen, bang Aja akhirnya menemukan lokasi misi kita berikutnya kalo misalnya liat ya di peta itu ada yang kedut-kedut yang seperti tempat tidur bang Aja bakal kesan dulu ya temen-temen ya itu adalah tempat bangker penginapan para penghujung yang pergi ke pulau ini oke, kita bakal ketik hp aja langsung temen-temen, bang Aja menemukan lokasi baru ada orang yang nge-flare disini ini adalah teletanya biru yang kesekian yep bang Aja bakal coba explore area dalam ya karena bapak ini nge-flare disini temen-temen ada apa nih disini kita coba cek bareng-bareng ya jangan sampai ada yang tertinggal wow, siapa tau kita dapet kayak night visir tadi kan walaupun ga kepakai ya setidaknya ada barang baru wow, gelap banget temen-temen oke, ada tengkorak ada rope oke, ada area yang bisa kita kunjungin disini oke, kita buka ini ya kita bisa kesana kita ke kiri dulu ya guys oke, ada cloud disini ini area yang ga bisa dibuka ya ini bisa nih coba kita buka lagi guys ya oke wah, ada banyak mayat pergi lantungan guys oke, ini kayaknya jalan aduh, kahit gua ya ampun bentar, bentar, bentar ini ada lokasi lain guys oke, ini isinya adalah canned food makan makanan ya makanan, makanan ga penting makanan ga penting makanan ga penting guys ga ada apa-apa ya berarti kita memang harus kesini guys wow, gelap sekali oke, ini ada kotak yang kita hancurin dapet fire cloud gua butuh coba masuk ke dalam ya temen-temen ya tempat apakah ini oke siapa tau dapet blueprint atau dapet eh, clue baru temen-temen oh, ada clue baru guys ada clue baru guys oh, ini blueprint temen-temen blueprint lampu ya kita bisa bikin lampu dengan kualitas yang lebih bagus untuk markas kita oke gua ga butuh sih sebenernya oke, kita dapet blueprint baru tapi ga ada clue disini ya cuma tengkorak-tengkorak ada gambar seperti orang disalip oke baiklah berarti kesimpulannya titik berwarna biru itu bisa memberikan kita barang dan clue atau blueprint temen-temen blueprint untuk bangunan jadi semenjak update ini ada blueprint-blueprint yang bisa kita cari untuk mendekorasi markas kita temen-temen ya oke, jalannya agak sedikit sulit oke, naik ke atas ya wah, ribet juga temen-temen ribet, 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 ribet oke, akhirnya beres juga lokasi ini kita bisa langsung pergi ke tempat penginapan wah, ada gelap lagi di depan oh, belum, belum, belum syukurlah masih terang oh, itu juga ada mayat temen-temen oh, ini ada MRI dapet GPS locator lagi oke, aman ya aman ya, udah mulai gelap temen-temen bang aja harus segera pergi ke TKP cukup deket dari sini kalian bisa lihat itu ada gambar seperti tempat tidur itu adalah lokasi yang mau kita kunjungin kalau yang warna kuning itu oranye itu adalah ekskavator ya temen-temen sekali lagi jadi gue bakal gerak aja di sini ini weh, ada, ada, ada si ini nih ada si Virgininya di sini umben nyasar sampai ke sini dia waduh ribet banget guys ya jalannya ribet banget bener-bener kayak di hutan sih cuman kesel gue wah, suara apalagi tuh guys ada bunyi helikopter temen-temen ini sampai dari TKP nih ada punya helikopter nih oh, itu tuh 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 helikopternya tuh ngapain mereka ke sini oh, depan kita juga ada helikopter guys oh my god ada helikopter di sini guys oke, bentar, bentar, bentar kita menemukan helikopter itu juga ada helikopter yang berputar-putar oke apakah ini bisa kita naikin? apakah ini bakal jadi ah, kencara lagi kita untuk pergi dari tempat ini ya kan dapet peluru handgun temen-temen dapet peluru handgun lagi dan dapet pakaian guys kamuflase suit temen-temen oke, pakaian untuk kamuflase guys kita coba pakai ya pakaian kamuflase nih kita dapet hoodie dapet tactical wear dapet wetsuit mana tadi satu lagi oh, itu kayaknya pakaiannya yang bisa kita kasih ke Virginia ya Ali ya kendaraan kita tinggal di depan saja kita masuk ke dalam sini temen-temen ini adalah lokasi yang mau kita kunjungin temen-temen ini adalah bunker untuk para tamu yang menghuni pulau ini kita sampai juga disini gua pengen save game dulu sebenarnya tapi kita masuk dulu deh karena gua kapok ya tempat-tempat kayak gini itu serem-serem temen-temen bisa meninggoy kita nanti sama seperti ikan hiu kemarin oke kita masuk ke dalam oke ada baterai disini ga udah punya oke ada mayat orang disana kita bisa ke atas atau ke bawah coba ke atas dulu ya ke atas gak ada apa-apa tuh ini ya tertutup jalannya berarti ke bawah baiklah kita bakal ke bawah dan melihat apa yang ada disini oh ini dia suscrib. to heaven kita bakal oke mantap ada mayat disini kita bisa coba ke bawah lagi guys ooh amb Maryland nazis aku akan biasanya Ini si Arnold, teman-teman. Arnold yang tadi menyelamatin kita. Duh, dilempar broom. Ini si Arnold, teman-teman. Oke. Janganlah, Sos! Ini siapa? Oh! Oh, my God. Dia ditempak sama si... Janu, teman-teman. Little Mutant Tim. Ini dia kenal kita, loh. Karakter kita namanya Timmy, ya, teman-teman, ya. Dia bilang, Kamu sudah dewasa. Oke, bapak-bapak yang meninggal tadi siapa? Gue nggak tahu. Kita cuma kenal Janu dan Arnold. Oke. Kita tadi masuk lewat sana, ya. Berarti kita ke sana, guys. Mayatnya nggak ada, loh. Mayat bapak tadi. Oke, ini agak sedikit mengerikan, sih. Gue bakal makan dulu. Supaya energi kita ada, ya, teman-teman. Makan dulu. Oke. Kita pakai shotgun aja. Kalau ada monster, gue bantem pakai shotgun, guys. Saya nggak mau sayang-sayang lagi di sini. Kalau ada monster yang keras, kita pakai bom. Oke, di sini kosong, teman-teman. Semoga ada tempat save game, karena gue pucat, jadi... AAAAAA! Tidak mau buang-buang tenaga. Tinggal, ya. Tiga peluru jadi pecelele. Kita bisa ambil bagian tubuhnya. I'm so happy. Tunggu, tunggu. Ada suara serem. Waduh. Nggak lucu, nih. Ternyata nggak cuma satu, guys. Sebentar. Ini ada dokumen. Gue pengen ambil. Ada buku, teman-teman. Ini buku dari Puffton, ya. Creating an Empire. Dia mau bikin empire, ya. Si Puffton ini punya... Apa namanya? Ambisi. Oh! Flashlight lagi, teman-teman. Flashlight lagi. Bang, aja dapetin flashlight yang kedua. Bisa untuk AR nantinya. Kita dapetin vodka. Ini ada dokumen yang berbeda, teman-teman. Dokumen apa ini? Hank. Ini bukunya aku katakan. Oke. Jadi, Edward ngasih Hank buku ini, teman-teman. Oke, oke, oke. Buku yang tadi kita baca. Ada obat-obatan. Inventory kita penuh. Dapet solofite lagi. Gue belum tahu itu untuk apa, teman-teman. Kita cek di sini. Ada banyak peluru. Peluru handgun, sayangnya. Dapet makanan, dapet wire. Dapet peluru lagi. Peluru handgun lagi. Kenapa handgun? Waduh, ada orang dibunuh di sana, guys. Oke, udah gak ada apa-apa di sini, ya. Gara dapet save game. Kita reload dulu, guys. Reload-reload dulu, wong. Eat, eat, eat. Gak deket. Gue gak mau buang-buang tenaga, ya. Gue bantai, kalian semua. Wah, gak mati satu hit. Rame-nya. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Aduh, ya ampun. Aduh, kuat banget ya, ya ampun. Ya ampun. Wuh, satu hit gak mati. Hmm, dua hit gak mati. Astaga, ya ampun. Sakit banget, ya, BC. Ya ampun. Astaga, ya ampun. Astaga, ya ampun. Wuh, tiga hit gak mati. Makhluk apa ini, guys? Makin gi-la-mis. Empat hit baru ninggal. Ya ampun, ya ampun. Abis, abis, ya burunya burawat. Aduh, abis burunya abis beneran. Abis beneran. Enggak apa-apa. Kita bisa bikin lagi-lagi tiga, susah. Sumpah itu malu kering banget, guys. Wah, lebih takut ini daripada itu. Oke. Nah, ini bisa diambil kulitnya. Oke, meninggal. Gue ambil kulitnya. Ini keras banget, teman-teman. Ini malah apa ini. Semoga dapet dua kulitnya. Satu doang, kah? Dapet dua, guys. Emang dia keras, guys? Dapet dua. Itu memang spesialis, ya. Lebih kuat daripada monster pada umumnya, teman-teman. Waduh, makin ngeri aja, nih. Sakit banget damage-nya. Tadi belum gue panen, ya, teman-teman. Kita panen dulu beberapa kulit pecel lele di sini. Kok hilang mayatnya? Ya, mayatnya hilang, teman-teman. Apes banget, gue. Mayatnya hilang, dong. Mayatnya hilang, teman-teman. Sayang banget. Kalau itu, gue udah dapetin armor-nya tadi. Buang-buang peluru aja, loh. Kita kedinginan lagi di sini. Oke. Apa ini, ya? Oh, ini, kah dia? Oh, bukan. Ini yang beda, ya. Ya, sudah lah, ya. Nggak rezeki gue, itu. Kita kedinginan, teman-teman. Dia minta untuk Nyalain Api. Bisa nggak, sih? Nggak bisa nyalain api di tempat kayak gini, Bambang. Oke. Tujul ini kita pakai Spirit aja, guys. Lebih gampang. Gampang dari Hongkong. Udah, meninggal kamu. Oke, sabar ya, guys, ya. Eh, apa tuh? Aduh, makhluk mengelirkan ini lagi. Hmm. Apa ini yang lemah, ya? Ini yang satu hit, dong, guys. Oh, peluru gue udah habis, teman-teman. Bugshot balanya masih ada nggak? Sisa selak ammo, ya. Nanti gue ganti stok ammo, nih. Aku melihat ada katana. Oh, bukan, guys. Bukan katana, pak. Gue kira katana, teman-teman. Ini Golov, teman-teman, ya. Dimagenya kecil banget, ya ampun. Nggak ada dimagenya, teman-teman. Nggak worth it, nggak worth it. Ada dokumen, guys. Hank, ada berita baik. Kita berhasil menemukan Klub dan golf ball-nya. Oke, jadi mereka nyari... Ini namanya Miles Goldstein, ya. Yang tinggal di tempat ini namanya Miles Goldstein, teman-teman. Dia hobinya main golf, teman-teman. Dia berterima kasih pada Hank. Karena dia berhasil menemukan itu tadi. Ini kita bisa nge-print, tapi gue nggak perlu nge-print, lah, ya. Ini ada bola golep, ya. Gue nggak tahu buat apa. Kita ambil aja. Oke, ada apa lagi di sini? Ada bola golep. Kita minum aja langsung, ya, guys. Aduh, ada pencerai lagi di sana. Luruh gue udah mau habis lagi. Ya, udah hajar aja, lah. Lih, loh. Oke, meninggal, ya. Oke, peluru gue nggak tahu sisa berapa, teman-teman. Sisa dikit banget sih, itu. Creepy armor kesekian, yep. Oke, kita bisa ke bawah atau ke atas. Kita ke bawah dulu, coba cek ya. Oke, ini memang harus ke bawah deh. Kita ke atas dulu, kalau gitu. Oh, ke atas satu kunci, teman-teman, ya. Kita harus ke bawah, berarti. Oke, ini adalah tempat hunian para sultan-sultan yang ada di sini, teman-teman. Oke. Ada ruangan di sini. Kita bisa ngecek ada apa isinya. Ada dokumen lagi, guys. Dokumen Doris. Oke, jadi... Edward, suaminya itu mimpi tentang hidup di... Kota emas, teman-teman. Gold City. Oke, gue nggak putus circuit board lagi sih. Kita bisa bikin bom, guys, ya. Oke, dapet selak. Amo banyak, guys. Nice, nice. Kita punya peluru banyak, nih. Oke. Dapet dokumen lagi, teman-teman. Dokumen lagi, dokumen lagi. Dari Barbara lagi, ya. Untuk Doris, ya. Dia bilang, Katanya suaminya itu sangat khawatir soal soft opening yang bakal melakukan. Mereka lakukan, ya. Dia punya vision yang kurang baik, ya. Sesuatu hal buruk bakal terjadi. Oke. Dia bilang, Lokasi bangkarnya mungkin udah salah, teman-teman, ya. Jadi si Edward ini udah ada feeling nggak enak, ya, dari awal, kalau hal buruk bakal terjadi, teman-teman. Oke, kita lanjutin, ya. Ini ada orang meninggoy. Kita lanjutkan lagi, teman-teman, ya. Aduh, serem banget, nih. Nggak ada tempat save game lagi. Oke. Ada apa di sini? Ada mikroskop. Ya, tapi nggak ada barang yang bisa kita ambil. Ada banyak kucing yang kuni sini kayaknya... Katana, teman-teman. Bangkarnya menemukan Katana, guys. Katana, nih, bos. Senggol, dong. Wow. Wow. Bangkarnya dapet Katana, guys. Katana di match-nya gede banget, coy. Ini bakal menggantikan perang dari ex kita, sih. Kita dapet dokumen juga, teman-teman, ya. Dari Gianyu. Gianyu, guys. Dia bilang, Dok, tenang aja. Dia ngirim ke Masaki, ya. Nggak akan ada yang terjadi. Pafton tinggal di dunia fantasi. Oke. Jadi, intinya Gianyu ini memang... Ada niat jahat, sih. Pafton itu bukan orang jahat, kayaknya, teman-teman, ya. Kita belum tahu, sih. Kita lihat dulu, deh. Kelanjutan ceritanya, ya. Gianyu ini mensabotasa apa yang sudah lakukan oleh Pafton, kayaknya, teman-teman. Sehingga, semuanya terjadi. Tapi kenapa si Pafton ada vision seperti itu, ya? Waduh, makan... Ini pula, dia. Makan Indomie... Ala-ala anak kecil. Waduh, anak banget, nih. Sip-sip, kalian, ya. Gue udah punya Katana, nih. Gue potong lahir kalian satu-satu, ya. Oke. Kita cek lagi, guys. Kita masuk ke ruangan yang berbeda. Dapet dokumen yang berbeda lagi, teman-teman, ya. Dokumen ini memberitahu tempat... Fishing Village, ya. Di mana banyak tubuh yang... Tubuh manusia, kayaknya. Ditemukan. Oke. Itu tanda lokasi dari Fishing Village, ya. Oke. Kita lihat lagi. Ada... Oh, ada laptop lagi, guys. Ada baju spacesuit, teman-teman. Kita bisa menggunakan spacesuit, guys. Spacesuit. Oke. Spacesuit, teman-teman, ya. Untuk mengangkatkan badan, nih. Bagus, nih. Ini ada catatan, guys, ya. Oke. Dia bilang, Gord, gue nggak tahu ini siapa. Mereka menemukan 8 orang seperti ini di dalam goa, teman-teman, ya. Nah, kita dapetin lokasi baru Luxury Bunker, teman-teman. Oke. Bang Aji mendapatkan koordinat baru dari Luxury Bunker. Oke. Jam tangannya udah nggak bisa dipakai. Kita bakal bikin bom, ya, teman-teman, ya. Kita bakal bikin bom. 1, 2, 3, 4, 5. Materialnya udah cukup, ya. Kurang apa, nih? Kurang aktif, ya. Oke, Bang Aji bakal bikin bom. Maksimal cuma bisa bawa 3 bom, teman-teman, ya. Sigi bom ini cuma bisa bawa 3 di inventory. Kita punya materialnya semua. Kita tinggal masukin koin aja, sih. Oke. Kita udah punya sigi bom lagi. Kita tinggal ambil material lagi nanti, ya. Kita bisa bikin yang banyak, guys. Jadi setiap perkurang kita bakal bikin lagi, teman-teman. Supaya kita bisa ngambil material yang kurang, gitu loh. Kayak sirkuit boot yang bisa kita ambil dari sini. Lalu sirkuit boot langsung 2 biji, kan? Nice, nice. Oke, kita lanjut ke ruangan berikutnya, teman-teman. Seru, 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 seru. Nggak ada tempat tidur, nggak? Di sini. Oke, ada ruangan yang sedikit berbeda di sini, teman-teman. Nggak ada apa-apa. Oh, tapi ada... Oh, ada si ini, guys. Lagi dikurung. Si Arnold lagi dikurung di sini. Bentar, 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 bentar. Ada Arnold, guys. Hang, aku khawatir terhadap Jianyu. Iya. Kalau ada yang terjadi pada aku, kirimkan Jack Holt. Kemudian... Oke. Memberitahu Jack Holt, ya, kata dia, ya. Kalau sampai si Edward ini meninggal, teman-teman, ya. Dia bisa menge-uncover apa yang terjadi dan memastikan anak perempuannya bebek saja. Jadi dia khawatir, ya. Kalau Jianyu bakal mensabotasi semua ini dan dia takut dengan nyawa anaknya itu bakal... terancam. Oke, sebentar, guys. Kita biarkan dulu si Arnold di sana. Bang Haji mau coba balik lagi. Tadi ada satu lantai yang belum kita kunjungin, guys, ya. Oke, sebentar, sebentar. Nanti gue cek dulu, jangan sampai ada yang tertinggal di sini. Kita disuruh mencari tahu apa yang terjadi di sini. Uncover what happened here, katanya. Oh, ini buntu, guys. Sebenarnya ini satu-satunya jalan. Kita bisa membuka aksesnya si Arnold. Bang, beneran namanya Arnold bener, guys. Kalau kalian lihat di sini, ya. Kita punya ininya, guys, ya. Nah, Arnold keren nama dia, ya. Orang yang kita selamatkan tadi. Oke, ini kita ke bawah sini nanti, ya. Kita coba buka, ya. Akses, unlock. Nah, oke. Dia berhasil buka. Dia nggak ngomong apa-apa, dia langsung keluar, teman-teman. Semoga dia orang baik, ya. Semoga gue nggak melepas orang yang jahat. Oke, kita bakal ketemu Arnold, jangan-jangan. Gue pake shotgun. Oh, pakein coba, ya. Enak banget, guys. Pake beginian. Oke. Ini buntu, teman-teman. Kita sampai di sebuah lokasi yang buntu. Oh, ke bawah lagi. Oke, jangan panik, jangan panik. Santai dulu, santai dulu. Oke, ke bawah lagi, guys. Oke, lanjut, lanjut, lanjut. Gelap banget, ya ampun. Oke, ini dia. Ada ruangan lagi, teman-teman, di bawah sini. Wow, makin seru aja, nih. Ada yang butuh access card di sini, guys. Tapi kita bisa kesini dulu. Oke. Kita sampai di sebuah lab. Tempat orang dijadikan bahan percobaan. Oh, kita dapet topeng emas, guys. Bang, aja mendapatkan topeng emas. Gue nggak tau ini untuk apa. Tapi setidaknya ini bisa berguna nantinya. Untuk nakut-nakutin makhluk itu, kayaknya. Ini apa, teman-teman? Bang aja dapetin new video recording kaltis. Oke. Oh, 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 oh. Guys, guys, kita bisa ngeliat video. Ada orka dibongkar tubuhnya. Oh, ada video apa, nih, teman-teman? Kaltis, ya, teman-teman, ya. Ajaran sesat. Mereka lagi menguja apa, nih, teman-teman? Oh, jadi kaltis di sini adalah orang-orang yang dijadikan bahan percobaan. Jangan-jangan. Oh, menarik, nih. Mereka ngapain, nih, teman-teman? Oh, mereka bunuh diri, guys. Lih, tuh. Bunuh diri, dia. Nah, pada bunuh diri semua. Astaga, naga. Yang pun ngeri banget, coy. Ngeri, 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 ngeri. Ngapain mereka semua, nih? Astaga, naga. Oke, kita belum tahu, ya, kebenaran ini, eh, apa yang sudah terjadi di tempat ini. Cuman, kita menyaksikan sesuatu yang mengerikan, sih, berusaha. Oke, ini ada ruangan. Banyak kantung mayat di sini. Tapi, nggak ada barang yang bisa kita ambil, ya, teman-teman. Yep. Nggak ada apa-apa di sini. Ini kayak tempat kremasi, gitu, loh, teman-teman, ya. Kayak tempat cadaver, gitu. Oke, nggak ada apa-apa. Kita cuma dapetin Golden Max, ya. Dokumen juga nggak ada di sini. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita, nih. Butuh akses, kan? Wuh, makin seru nih permainan, nih, teman-teman. Aduh, ini tempat apa lagi, guys? Oh, belum sapegem, nih, sapegem, nih. Bajah belum safe game, nih, guys. Ini terlalu mengerikan. Oh, my, God. Tempat apa, ini, bong? Masuk ke dalam, lebih dalam lagi. Makin dalam, makin seram. Ada mayat orang di sini. Oh, my God. Teman-teman, seru sekali episode kali ini. Oh. Ini bisa masuk, kan? Bisa keluar, nih. Ya udah. Coba, ya. Masuk lagi ke dalam. Wee. Oke, kita keluar, guys. Kita keluar dari gua ini, kah? Oh, kita keluar, teman-teman, ternyata. Ada helikopter lagi di luar sana. Nah, ini sangat mencurigakan, teman-teman. Berseliwuran. Ini jangan-jangan si Janyu dan timnya, teman-teman, ya. Seperti surat yang kita temukan tadi. Oke, lah, teman-teman. Seru banget, episode kali ini. Kita berhasil mendapatkan katana, ya. Dapetin gold marks. Dapetin, ini gua gak tahu buat apa, ya. Dapetin solofite ore, ya. Dapetin bow keren. Kita belum pergi ke beberapa titik yang berbeda lagi, teman-teman, ya. Nah, kalau kita lihat di peta itu ada VIP dan ada M, teman-teman. Itu dua lokasi yang mau Bang Aja kunjungin. Ini gak kunjung-kunjung musim dingin, ya. Gua gak tahu gamenya bakal tamat duluan. Jangan-jangan, ya, sebelum kita bikin markas. Tapi kita lihat dulu, deh, ya. Bang Aja bakal mengakhiri episode kalian sampai di sini. Seru banget. Semoga kalian teribur, ya. Sayangnya gua belum sempet tadi nyobain pakai bow kita, ya. Karena bow-nya itu belum ada ini, ya, guys. Belum ada scope-nya. Nanti kalau kita ke tempat maintenance yang C, kayaknya bisa dapetin scope, teman-teman. Sekian aja untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa di-like. Dadah! Sampai jumpa lagi di video berikutnya.